Hai posisi resyari akan Cik foto enzomannya belum ngerau namban foto garangan gini orangnya ngetan yang gulon foto airan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi gintailah istrimu sebelah aku yang menggintai ini sudah sampai tenggal Oh kita lewat tol misalnya pengarahnya dikerjari tol ke kanan tidak jauh dari pintu tol jalan jepangnya Indomaret di malam saya ketiduran di Pekalongan ini agak kesiangan lho makinan saja kita cek nanti di pas punggaran lho dapat bocoran katanya dapat uang makan lho lumayan buat makan kita ya lumayan banyak ini juga lain daripada punggaran yang lain khusus di Tegal toko ini akan lumayan banyak lah yang untuk ngasih uang makan nya ini kita buktikan tempat uang makan seberapa nanti akan kita lho toko ganyut nah teman-teman ini jadi tol setelah lagi kita turun 20 km lagi tol Pemalang Tegal tegel pemandangannya syah dulu tuh pemandangannya syah dulu tuh nah ini plat KT ini KT ini Kalimantan truk Kalimantan KT CH gak tau Kalimantan mana oke nanti saya videoin waktu bongkar lho ya oke teman-teman ini sudah sampai bongkaran hujan terus lho puluh-puluh man kemarin dicuci di Apollo sekarang udah puluh-puluh lagi malah bagus gini ya warnanya ya ini namanya warna buluk nah inilah warna buluk wildopnya belum saya alas lho soalnya gak ada waktu kemarin hujan terus mulai dari gempol keluar dari pabrik sampai rembang hujan terus rembang tidur bangun siang siang bentar udah hujan lagi sampai semarang 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 batang tuh hujan terus lho jadi seperti ini warnanya ya ini gudang lega lho kalau bongkar disini ini pada pada rebutan supir-supir pada rebutan soalnya uang makannya paling banyak disini lho hehehe nah kebetulan saya dapat bongkaran sini lho gak nyangka ya ini langsung dimuat becak langsung pelaku dikirim nah ini panjangnya 6 meter almini cuman dikit lho ternyata paling gak ada 50 batang ya 40 berapa gitu 45 46 kalau bongkar 2 tempat ini susahnya buka copot buka pasang terpal sama tali ini posisi turun tol tegal turun tol tegal selawi mentok ke kanan ke kanan arah tegal ya kalau kekirian adalah selawi selawi perupuk bumi ayu ruwokerto ini yang ke kanan dikit paling 100 meteran dari luar tol itu oke teman teman nanti saya kasih tau dapat teman makan berapa ya lumayan buat tambah makan lho buat ngupain buka pasang terpal hahaha oke lanjut oke teman teman jadi ini sudah selesai bongkar yang ditegal dan saya akan melanjutkan lagi pejalanan ke tangrang lho jatake ya kawasan industri biasanya itu di pergudangan dan alhamdulillah bener apa kata teman teman disini dapat dapat uang makan lho nah ini alhamdulillah saya 1 2 3 4 5 250 lho lumayan banyak paling banyak disini lho ya jadi makanya super super kalau dapat bongkaran dua tempat yang satunya tegal pasti sangat semangat gitu kadang ngeroyokan tak kue tak kue ngomong kadal nah ini alhamdulillah saya kebetulan dapat dewa tegal 250 lho kalau banyak biasanya 300 berhubung dikit cuman 46 batang jadi ya ya lumayan lah kalau biasanya yang bongkaran lain kayak di Cirebon di Bandung itu kalau Cirebon cuman 35 kalau enggak 50 ribu di Bandung 100 ribu oke teman teman jadi cukup sekian kita lanjut ke Tangerang saya mau beresin tamparnya dulu tinggal nali aja langsung jus Tangerang oke lanjut oke teman teman kita lanjut ke Tangerang ini sudah sampai mau masuk Cirebon tol kanci kondisi terkini gerimis gerimis mengundang melanda hati gerimis ku takut kau mencintai ku takut kau mencintai tak rela ku lepas kau pergi tak rela bila harus begini kayak gini malah nyanyi lor efek kurang nyanyi hehehe telur 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 kipasnya itu Kak Nelur kata siapa bipernya kok enggak hidup itu itu wah pasti videonya di skip skip biper komplit semua lor cuma kalau hujan beras itu kan kaca kan jadi bening jadi enggak perlu di kipas itu sudah kelihatan kecuali kalau kermis kalau kermis kayak gini pasti mengganggu pandangan mesin hmm musim hujan jalannya parah lor apalagi di lamongan Aduh Kemarin lewat Padahal kemarin waktu ke barat Saya belum kayak gitu jalannya Jadi hujan setiap hari Membuat jalan Kondisi jalan semakin memburuk Jadi ada berhati-hati Buat teman-teman Apalagi kalau Matanya berat Itu yang diserang Baut roda Laker Kalau enggak selumbung Selumbung itu As As tengah-tengah As roda ya Balaknya itu Itu Rawan sekali patah Misalnya dengan Kondisi jalan yang seperti ini Banyak ceglongan Mungkin nanti Di Lamongan ada Wisata baru lor Wisata baru WBL kalah lor WBL Wisata bari Lamongan itu kalah Ini wisata barunya WCS Wisata jelongan sewu Wisata jelongan sewu Oke teman-teman Oke teman-teman jadi cukup sekian Untuk video kali ini Kita lanjut Besok Waktu Bongkar Jangan lupa like Comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya Buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapin terima kasih Yang selalu mendukung channel saya Sampai saat ini Sampai subscribe saya Sudah Tembus Hampir 12K Ini semua begat Sampaian Panjenengan Yang selalu mendukung Men-support Saya ucapin terima kasih Banyak Tidak bisa diunggapkan Kata-kata Sampai Matur Lemah Teles Gusti ala Sengbales Salam Gurung-gurung Mania Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Mau masuk Total kanji Lanjut teman-teman